Ciri spermatopita selanjutnya adalah dia termasuk dalam kelompok kormus Jadi tumbuhan kormus itu artinya dia sudah bisa dibedakan strukturnya ya Sudah bisa dibedakan antara akar, kemudian batang, dan daun Jadi spermatopita itu nanti tubuhnya itu sudah jelas antara akar, batang, dan daun itu sudah jelas Beda dengan lumut, kalau lumut itu kan dulu kemarin akarnya masih berupa rizoid, batangnya masih berupa kauloid Atau bahkan banyak lumut yang masih berupa talus Jadi kalau spermatopita itu sudah kormus, artinya akar, batang, daun sudah jelas Kemudian ciri selanjutnya dia sudah memiliki jaringan pengangkut Sudah memiliki jaringan pengangkut Apa jaringan pengangkut disini? Jadi ada film dan silam Oh saya tulisnya silam duluan, oke gak apa-apa Jaringan pengangkut disini adalah silam dan film Kalau ini kan masih ingat ya di SMP dia diketahui bahwa silam itu mengangkut air atau hara gitu ya Kalau film itu mengangkut hasil foto sintesis Kemudian ciri selanjutnya yaitu generasi sporofit itu lebih kompleks Itu lebih kompleks, artinya tubuhnya semakin luas ya Jadi lebih kompleks strukturnya Kemudian tadi reproduksinya sudah ya menggunakan sputrobilus atau bunga sudah Kemudian autotroph Meskipun nanti ada juga yang parasit gitu ya Meskipun ada yang parasit Kemudian sebagian besar hidupnya di mana? Sebagian besar hidupnya di darat Hidupnya sebagian besar di darat Begitu Itu ciri dari Apa namanya? Spermatopita secara umum Kemudian kita lihat pengelompokannya Pengelompokan Pengelompokan spermatopita Atau klasifikasi yang anggap saja gitu ya Spermatopita itu nanti ada dua kelompok besar Yang pertama Berbiji terbuka Kemudian yang kedua kelompok tumbuhan yang berbiji tertutup Kalau berbiji terbuka Ini masuk ke dalam kelompok yang paling sering kita dengar adalah Gimnos Permai Atau nama lainnya adalah Apa namanya? Pinopita Pinopita Tulis Pinopita Pinopita Kalau yang berbiji tertutup itu masuk ke dalam kelompok Angios Angios Permai Angios Permai Atau kelompok Magno Leo Pita Begitu Yuk Sekarang kita masuk Bahasan selanjutnya Yaitu Kelompok Gimnos Permai Gimnos Permai Ciri Gimnos Permai itu punya ciri Yang pertama Apa namanya? Dia berbiji tertutup Terbuka Karena bakal buah Bakal buah Apa namanya? Maaf Bukan bakal buah Tapi Bakal biji Tidak Dilindungi Oleh Daun buah Ini ciri utamanya disini Kemudian Terjadi Pembuahan tunggal Pembuahan Tunggal Kemudian Belum ditemukan Adanya buah Atau semua Gimnos Permai Belum memproduksi Buah Kemudian Akarnya Akarnya Tunggang Kemudian Daun Struktur daun Itu sebagian besar Seperti Jarum Atau Ya strukturnya Kecil-kecil gitu Kecuali Ada kecualinya Melinjo Melinjo ya Melinjo itu sudah Besar-besar Daunnya sudah lebar Besar gitu ya Itu Ciri daunnya Kemudian Batang Batang Biasanya batangnya Berupa batang tunggal Atau Juga ada yang Batangnya Bercabang Begitu Kemudian Menghasilkan Strobillus Menghasilkan Strobillus Nanti Strobillusnya Disini Ada yang Berumah Satu Atau yang Berumah Dua Coba nanti Cari itu Maksudnya Strobillus Berumah Satu Dengan Strobillus Berumah Dua Sekaligus Apa namanya Contoh Dari Yang Tumbuhan Yang memiliki Strobillus Berumah Satu Dengan Strobillus Berumah Dua Monoesus Dengan Dioesus Atau Banyak juga Menyebut Bahwa Monoseus Atau Dioseus Begitu Kemudian Pengelompokannya Itu Nanti Ada Sikadine Sikadine Ini contohnya Sikas Kemudian Ada Netine Ini contohnya Netum Bacanya Netum Atau Kita mengenalnya Sebagai Melin Joe Kemudian Ada Kelompok Conivere 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 Itu Contohnya Apa Namanya Ya Cemara Cemara Terakhir Ada Kelompok Apa Namanya Kelompok Kingkobiloba Contohnya Kingkobiloba Ini Kelompoknya Kingkobiloba Begitu Kingkobiloba Cap Conivere